Masih di Borgol dengan Bang Jek Nah, ini datang dari batang hari Satuan Polisi Pemegraja beserta Polisi dan TNI melakukan razia penyakit masyarakat Alhasil dalam razia tersebut ada dua pekerja atau PSK yang diamankan petugas Dan juga ADO 152 boton miras lur yang diamankan Yang mana informasinya? Kita tengok di pantalan Bang Jek! Beginilah suasana pada saat tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, serta Satpol PP Batanghari Yang melakukan razia penyakit masyarakat atau pekat di warung-warung kopi Serta rumah warga yang diduga menyimpan puluhan botol miras Razia yang dilakukan di Kecamatan Pemayung dan Kecamatan Muara Bulian ini Berhasil mengamankan dua orang pekerja seks komersial dan 152 botol miras Usai melakukan razia, puluhan botol miras serta PSK tersebut diamankan di kantor Satpol PP Batanghari Untuk dimintai keterangan Kepala Satuan Pol PP Batanghari, Adnan, saat dikonfirmasi mengatakan Bahwa razia pekat akan terus dilakukan mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan Dirinya menambahkan razia yang dimulai pada Rabu malam menyisir semua warung remang-remang Yang disinyalir menyimpan miras dan para pekerja seks komersial Untuk para PSK, saat ini sedang dilakukan penyelidikan dengan pihak penyidik pegawai negeri sipil Dan akan dilaporkan kepada pimpinan Satpol PP Batanghari Operasi penyakit masyarakat tersebut akan terus dilaksanakan hingga mencelang Ramadan Saat ini Satuan Polisi Pamung Praja Batanghari mencatat ada 7 titik yang saat ini sudah dalam target operasi Dan semua titik tersebut tersebar di berbagai kecamatan Untuk para pelaku yang menjual minuman keras akan dijerat dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 Pada malam hari ini kami dari Satpol PP bergabungan Raja Pekat dan Satpol PP dan dari TNI Poli Yang dimulai dari jam 20.00 sampai jam 23.30 tadi Bahwa di Kabupaten Batanghari Termalangka menghadapi bulan suci Ramadan Kami telah melaksanakan operasi pekat dengan hasil sebanyak 152 botol kita amankan Kemudian ada 2 orang PSK dan juga kita amankan kondisi sekarang dalam keadaan sehat mereka Dan sedang di PAP, OME, PPS Jonny Firdaus, Jek TV, melaporkan